Halo, co-friend. Kita kerjakan soal ini sama-sama yuk. Sajikan data berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa buat tabelnya seperti ini, yaitu ada ukuran nomor sepatu, frekuensi, dan total. Kemudian kita lihat pada ukuran nomor sepatu, yang paling kecil adalah nomor sepatu 33. Maka di sini kita tulis 33, dan kita tulis secara berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti di sini kita tulis 34, kemudian 35, 36, dan 37. Lalu untuk frekuensinya, kita hitung ukuran nomor sepatu 33 ini ada berapa? Ternyata ada 1. Maka kita tulis frekuensinya di sini angka 1. Kemudian kita lihat pada tabel ukuran nomor sepatu 34 ada 3, ya, co-friend. Berarti kita tulis di sini angka 3. Dan kita juga menghitung frekuensi ukuran nomor sepatu 35, 36, dan 37. Nah, untuk totalnya, caranya kita jumlahkan seluruh frekuensi ini. Maka 1 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah 20. Jadi, bentuk tabel distribusi frekuensi dari data ini adalah seperti ini, ya, co-friend. Gimana? Mudah, kan? Tetap semangat belajar, ya. Sampai jumpa di soal berikutnya.